Kata orang pekerjaan terbaik adalah mengerjakan sesuatu yang kau senangi. Tapi bagiku, senang saja tidaklah cukup. Dapat berguna bagi banyak orang tidak kalah pentingnya. Menjadi seorang guru merupakan profesi yang sangat luar biasa dan bahkan tak pernah terpikirkan sebelumnya olehku. Namaku Wilmijemauku. Aku serjana muda lulusan budidaya perairan. Perjalananku sebagai tenaga pengajar yang dikirimkan oleh Yayasan Tangan Pengharapan sudah hampir dua tahun dan aku ditempatkan untuk mengajar anak-anak Papua. Bersama rekanku, kami ditugaskan mengajar di senter yang berada di Windesik, Kepulauan Iapen, Papua. Suku Wamesa merupakan suku terbesar yang meniami kampung ini. Di sini masih sangat erat budaya dan kekeluargaan tiap warganya. Aku tak pernah menyangka diberi kesempatan mengajar di tempat yang luar biasa seperti ini. Di sini aku merasa tak hanya sebagai guru yang mengajar anak-anak di sekolah. Namun mau tidak mau harus siap dalam segala hal. Termasuk mengangkat keperluan seri hari yang jaraknya jauh dan tinggal di hutan. Sekolah menjadi mitra kami mendidik anak-anak. Guru lokal di tempat ini sangatlah terbatas dan standarnya masih sangat jauh tertinggal. Minimnya guru di sini membuat kita tidak bisa berharap banyak. Selain mengajar di sekolah, seringkali anak-anak juga datang ke rumah kami untuk belajar. Perlahan kami mulai menyatu dengan mereka, menjadi teman, menemani mereka bermain dan berkembang. Tak jarang, kami juga memanfaatkan waktu bersama untuk beraktivitas di alam dengan belajar santai. Kami percaya, di setiap tempat memiliki konsep pendidikan yang berbeda-beda. Kami berharap, apa yang telah kami ajarkan kepada mereka bisa diterima dengan baik dan berguna bagi masa depan mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak kami yang berada di FLC Windesi, Papua. Kiranya setiap anak bisa mendapatkan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Salam kami dari FLC Windesi, Papua. Helping people live a better life.